Sebuah kapal pengangkut pasir tenggelam dihantam gelombang tinggi di perairan Malau, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, selasa 25 Juli 2023. Sang nakoda kapal ditemukan terombang ambing di lautan, bertahan sambil memegang jerigen. Inilah detik-detik penyelamatan seorang nakoda kapal oleh tim penyelamat dari posar Wakatogi. Saat ditemukan, Laode Juliadin yang sudah tidak memakai baju, duduk pada sebatang kayu dan hanya memeluk jerigen untuk mengapung. Ia terbawa ombak hingga sejauh 10 nautika mile atau sekitar 18 km dari lokasi kapalnya Karam. Laode bilang, tiba-tiba saja cuaca buruk dan ombak tinggi menerja. Air yang masuk ke kapal berusaha dikeluarkan dengan pompa, hanya saja pompa tiba-tiba mati akibat terendam air laut. Lalu cuaca terlalu buruk, ombaknya terlalu tinggi, besar sekali. Tiba-tiba cuaca begitu baru masuk ke air, air ombaknya ya, masuk ke kapal. Dan alkohol tadinya pompa airnya itu normal, bisa tetang tapi gara-gara kesiram air laut kayaknya begitu sehingga dia mati. Tidak bisa hidup lagi pompa. Jadi air terus masuk? Ah, air terus masuk. Akhirnya mesin tidak bisa hidup lagi, ikut tenggelam di dalam. Sehingga tidak bisa lagi kita mau putar laluan atau bagaimana. Kapal pengangkut pasir yang berawak tiga orang berangkat dari pelabuhan Malauge, Lasa Limu, Kabupaten Buton, menuju pelabuhan Kapota, Kabupaten Wakatobi. Namun setelah melakukan perjalanan sejauh 4 nautical mile atau sekitar 7 kilometer, kapal dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. Muhammad Arafah, Kepala Basar Naskendari mengatakan, dua orang korban lainnya ditemukan terdampar di Pulau Buton dalam keadaan selamat. Pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah mendapatkan informasi bahwa korban atas nama Sarifudin ditemukan terdampar di desa Karyajaya, Pulau Buton dalam keadaan selamat. Kemudian pada pukul 14.21 waktu Indonesia Tengah, korban atas nama Wasirudin ditemukan terdampar di desa Kumbe Wahak, Pulau Buton dalam keadaan selamat. Tim Saragabungan juga melaksanakan pencarian dan pada pukul 14.34 waktu Indonesia Tengah, korban atas nama Laude Juliadin ditemukan oleh tim Saragabungan menggunakan riba sarnas dalam keadaan selamat. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju ke Puskesmas Maloge, dilakukan perawatan dan dibawa ke Pelabuhan Wansi. Terima kasih telah menonton!